Diduga menyinggung tetangganya lantaran telat pembayaran utang, seorang ibu rumah tangga warga Jalan Taman Sari, kilometer 6 Balikpapan Utara di Aniaya tetangganya hingga mengalami luka di beberapa bagian tubuh. Tak hanya itu, korban juga mengaku sempat ditelanjangi lantaran baju yang dikenakannya disobek-sobek oleh pelaku. Karena persoalan sepele, seorang ibu rumah tangga di kawasan Jalan Taman Sari, Kelorahan Graha Indah Balikpapan Utara mengalami luka-luka di beberapa bagian tubuhnya yang diduga akibat dianiaya oleh tetangga sebelah rumahnya. Tak hanya luka, kepada polisi korban mengaku bajunya dirobek paksa dan ditelanjangi di tempat umum. Belakangan diketahui, jika sebelumnya korban sempat menyinggung utang-piutang kepada terduga pelaku Ade Octavia yang berusia 24 tahun merupakan tetangga korban. Karena tersinggung, pelaku diduga melayangkan beberapa pukulan kebagian tubuh hingga korban terjatuh dan mengenai bebatuan lantas mengakibatkan luka lecet di lengan dan kaki korban. Saat terjatuh, kepada polisi, korban mengaku bajunya disobek-sobek oleh pelaku hingga korban nyaris pugil di luar rumahnya. Sementara itu, di hadapan polisi, pelaku yang masih terlihat emosi ini mengaku kesal dengan perbuatan pelaku yang menduduhnya hendak kabur pindah rumah dan tidak membayar hutang. Korban pun sempat menyinggung pelaku lewat status yang dipasang di ponsel Blackberry miliknya. Baru depan pintu, Pak, jika sudah nanggih, dek, mana pengharian? Belang, adek, nanti saya nanti, loh, bilang orang atas, kamu pindah? Eh, siapa yang bilang saya pindah? Dia bilang, ada orang atas, saya bilang, tunjukkan orangnya, bilang, adek. Ini gak lama keluar, keluar, hei, Mbak Disupan, hei, Mbak Disupan. Namanya orang jengkel, Pak, kacaknya sekali ya. Cuma kita gak dicayang, ngarik jaket ini, Pak, supaya dia bisa pisah ini. Kalau saya ngerayak dia, Pak, mati anak orang, Pak. Sudah? Pihak kepolisian hingga kini tengah menyelidiki laporan tersebut. Diduga, keluarga pelaku turut bekerjasama melakukan penganiayaan. Beberapa barang bukti turut diamankan seperti baju korban yang telah sobek. Mirwan Hidayat, BTV.